Halo teman-teman Novi Cake Creations Kali ini saya masih menyambung cake basic yaitu tentang lemak Dimana saya membagi lemak menjadi dua yaitu lemak hewani dan lemak nabati Kita bahas satu persatu ya Yang pertama lemak hewani Yang untuk baking berasal dari hewan biasanya dari susu sapi Dimana susu sapi diolah seperti ini Dimasak dulu kemudian diambil lemaknya Dalam bahasa Indonesia disebut mentega Dalam bahasa Inggris disebut butter Dan dalam bahasa Belanda disebut rum butter Jadi karena ada kata-kata rum di sini bukan berarti rum butter itu non halal ya teman Karena dalam bahasa Belandanya itu rum butter adalah mentega Jadi di sini teman-teman sudah mengerti ya Nah mentega saya bagi menjadi empat macam Yang pertama yaitu mentega tawar atau unsalted Nah mentega tawar ini harus dingin Jadi harus disimpan di kulkas atau chiller atau di freezer Dalam bentuk beku Jadi kalau dalam bentuk beku itu dia bisa bertahan lebih lama Dibandingkan dengan chiller Di chiller biasanya kalau kita cepat untuk pengolahan sehari-hari Baiknya kita letakkan di chiller Nah sebelum kita pakai sebaiknya kita taruh di freezer Misalnya besok kita mau pakai Nah butternya kita pindahkan ke chiller Supaya besok tidak terlalu keras Nah mentega tawar lebih ideal digunakan untuk baking Karena kita bisa mengontrol rasa dari kue yang akan kita buat Baru kemudian kita tambah garam Yang kedua yaitu mentega asin atau salted butter Nah mentega asin ini ada dua macam Ada yang harus disimpan di chiller atau freezer Seperti ini bentuknya Nah ada juga yang dijual dalam kaleng Jadi tahan disimpan pada suhu ruang Tapi setelah dibuka harus disimpan di kulkas atau di freezer segera Oh ya untuk mentega tawar dan asin yang harus disimpan di kulkas Itu biasanya kemasannya ada yang 200 gram Ada yang 5 kilo Ada yang 10 kilo Bahkan ada yang 25 kilo Itu untuk bisnis yang pabrikan atau yang bisnisnya sudah besar Karena harganya pasti lebih murah Nah ini adalah contoh merek-merek mentega asin di Indonesia Idealnya untuk berbagai masakan Tapi di Indonesia sering digunakan untuk kue juga Terutama untuk membuat lapis legit Nah ini mentega yang biasanya kadang-kadang dipanggil room butter Room butter gitu Karena ini harga menteganya ini mahal sekali Karena dia beraroma wangi gitu Nah yang ketiga adalah clarified butter versus G versus brown butter Adalah mentega yang kandungan air dan padatan susunya dibuang Dengan cara dipanaskan Ya G hampir sama dengan clarified butter Nah kemudian kalau brown butter itu butter yang dipanaskan Hingga padatan susu berubah coklat Biasanya digunakan untuk penyedap masakan sayur Nah disini teman-teman bisa cek resep mushroom soup saya Ya nanti cek di description ya Yang keempat yaitu pastry butter Atau extra dry butter Kenapa dibilang extra dry? Karena butter ini khusus untuk membuat pastry Seperti croissant, danis, puff pastry dan sebagainya Dia memiliki fat content 82-84% Jadi kalau butter yang di atas tadi Nomor 1, nomor 2, nomor 3 Itu fat contentnya juga bermacam-macam Ya contohnya yang untuk masak itu ada yang 60% Kemudian yang untuk empasi, baking, poles roti dan sebagainya Itu biasanya 80-82% Apabila tercantum butter 80% Artinya fat 80% Sisanya itu adalah air dan susu padat Pastry butter ini Fat content yang tinggi itu membuat pastry menjadi renyah dan wangi Kas pastry Nah di luar dari lemak hewani yang terbuat dari susu sapi ini Ada lagi lemak hewani yang non-halal Yaitu lard Biasanya dalam bahasa Inggrisnya Ini adalah dari lemak babi Biasanya untuk memasak Untuk memasak makanan non-halal Seperti itu Nah sekarang kita bahas yang kedua yaitu lemak nabati Lemak nabati adalah jenis lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan Biasanya itu dari kelapa sawit, kelapa, biji bunga matahari, olive atau jaitun, biji anggur, canola, dan sebagainya Nah lemak nabati saya bagi menjadi dua Yaitu yang padat dan yang cair Nah yang pertama itu yang padat Itu biasanya disebut margarin Nah margarin ini ada dua lagi Margarin tawar dan margarin asin Nah kemudian ada lagi yang berwarna kuning Ada yang berwarna putih Atau disebut shortening Biasanya margarin yang kuning Itu biasanya rasanya asin Kemudian untuk margarin yang putih Itu biasanya ada yang tawar Ada yang asin Nah yang tawar itu dulu Waktu saya bisnis roti itu saya pakai untuk roti tawar Supaya roti tawarnya itu rasanya pas Karena saya tambahkan garam lagi Karena kalau kita pakai yang asin Garamnya itu harus kita kurangin lagi Jadinya Kalau enggak nanti roti tawarnya keasinan Nah kemudian margarin tawar yang putih Atau disebut shortening ini Yang tawar juga biasanya sering digunakan untuk membuat cookies Supaya cookiesnya itu lebih kokoh gitu Nah kemudian ada margarin kuning Yang bentuknya tidak terlalu padat Itu yang disebut dengan BOS Atau butter oil substitute Jadi ini margarin yang beraroma butter sekali Jadi supaya untuk bisnis itu Supaya tidak perlu memakai butter terlalu banyak Jadi memakai BOS ini gitu Cuman kalau saya tidak begitu suka dengan aromanya Karena tidak senatural daripada butter Nah lemak nabati yang kedua yang berbentuk cair Itu biasanya kita jumpai berbentuk minyak Jadi minyak kelapa sawit, minyak kelapa Nah minyak kelapa ini kan ada yang extra virgin Atau ada yang virgin aja Sama yang extra virgin gitu Kalau di kampung biasanya bilangnya minyak perawan ya Saya juga baru tahu itu dari tukang urut Tukang urut yang biasanya saya langganan itu Dia bilang di kampungnya itu Minyak kelapa itu dibilangnya minyak perawan Katanya gitu Nah kemudian ada lagi yang canola Minyak kanola Ada juga dari jaitun Minyak jaitun atau olive oil Ada juga yang dari biji anggur Yaitu grape seed oil Seperti itu Untuk lemak nabati ada satu macam lagi Yang terbuat dari kelapa Yaitu santan Nah biasanya saya bikin untuk membuat kue sifon Atau membuat kue-kue tradisional ala Indonesia Nah dari berbagai macam minyak ini Boleh kita tambahkan untuk kue-kue kita Seperti misalnya waktu saya membuat adonan pizza Adonan roti pizza saya menggunakan olive oil atau canola oil Kalau teman tidak punya, tidak ada di rumah Boleh juga pakai minyak sayur biasa Minyak kelapa sawit atau minyak kelapa Nah demikianlah penjelasan saya mengenai lemak untuk kita membuat kue Atau baking Nah jadi sekarang teman-teman sudah ngerti ya Sudah paham Jadi supaya berikutnya saya memberikan resep-resep Itu teman-teman tidak bingung lagi Antara butter, margarin, minyak Dan kegunaannya, fungsinya masing-masing Itu juga teman-teman sudah tahu Atau kalau ada yang masih belum jelas Bisa komen Nanti saya akan usahakan untuk menjawabnya Terima kasih sudah menonton